Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Revalu Hunter Dan sekarang saya sama tamu yang spesial banget nih Namanya mas Agus Giner Nama asli bukan nih mas? Itu nama ngepupnya Nah, banget tau ya mas Agus Giner Nah, mas Agus ini adalah Sebenarnya yang punya about Cirebon ID lah Ini salah satu akun yang paling banyak kasih berita tentang Cirebon nih mas ya Dan kalau masalah salah satu yang paling banyak followernya juga ya? Iya, di Cirebon Makanya jadi, istilahnya beliau ini tau lah segala macam tentang Cirebon ini Event, acara dan lain sebagainya tau semua Maka dari itu, disini kita pengen ngebahas sedikit tentang Cirebon saat ini mas Nah, mungkin yang saya tanyakan yang pertama adalah kaitannya Saya kan termasuknya udah lama nih kan ke Cirebon gitu ya Baru pulang satu tahun terakhir segini Nah, Cirebon ini perkembangannya sejauh ini? Sejauh atau sebesar abad nih mas? Jadi, Cirebon ini perkembangannya itu sangat pesat Bukan pesat ya, sangat pesat Sangat pesat ya? Sangat pesat Berapa tahun terakhir? Itu hampir boleh bilang lima tahun terakhir Lima tahun terakhir ya? Itu, satu indikasinya adalah Kalau weekend itu di Cirebon itu mulai dari jua siang Betul Sampai sabtu tuh macet Macet lalu minggunya mulai agak enak Bener 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 Lalu pulang Yang kedua juga dipetanya kan Sebenernya di tempat-tempat wisata Baik itu belanja, shopping Walaupun itu Bikulinnya, tempat, jaman banyak Ini juga rame Semua rame burung Cirebon Berarti itu berwisata ya? Nah, iya berarti itu Salah satu parameternya Sebuah perkembang besar itu Dari segi macetnya ya? Yang kedua, dari segi Ini Segi bisnisnya Di Cirebon itu boleh dibilang Sudah tempatnya hotel hotel Besar pun dibangun di Cirebon Ada bintang 4 plus Maka hotel bintang 3 Berarti semuanya Di Cirebon sudah komplit Dan ini namanya ada tempat lainnya Makanya tempat ini boleh dibilang Waktu ada acara action games Sehingga tak siap Ada satu pertandingan ya Yang taruhnya di Cirebon Itu timpan Jelengka Majelengka Untuk Dayum itu Dayum Salom Itu minatnya di Cirebon Padahal posisi di Majelengka ya? Di Majelengka Yang datang di Cirebon Karena Cirebon Punya hotel bintang Yang boleh di hasil Sudah terpenang Jadi itu kalau dari segi ekonominya Kemudian kan Saya lihat nih di buat Cirebon Hampir setiap hari ya Ada berbagai macam event gitu Jadi mulai acara eventnya pemerintah Kemudian acara eventnya Suasa segala macam itu Itu sebegitu banyakkah kegiatan yang ada di Cirebon saat ini gitu ya? Jadi di Cirebon saya juga dulu Pusat dulu punya namanya Agenda Cirebon Jadi di Cirebon ada apa sih? Iya Karena kita juga punya Di aplikasi Cirebon kita juga ada event-eventnya ada Jadi event itu Banyak banget sih Mulai dari event seminar Ada event off-shop Ada informasi sebagai entertainment Ada sistem Sebagai rutin Sebagai info Ini berarti kemarin ya Satu Muharrem Satu Muharrem Satu Muharrem Satu Muharrem Itu ulang tahun Cirebonnya ke 650 Nah gitu Hitungannya pakai kalendernya Kalender Islam ya? Iya Setelah tahun baru Islam Di Cirebon itu juga ulang tahun Dari Cirebon Jadi eventnya banyak banget nih Salah satunya yang terbesar itu Ada Cirebon Festival ya Nah itu rangkaiannya banyak kan Kemarin katanya kalau ada Kalau nggak salah ada ini ya Bagi-bagi empal gantong gratis ya? Iya Bagi empal gantong gratis Berapa banyak gitu? Itu ada 650 So 650 Entar 154 gantong Persuai dengan ulang tahun kota Yang itu dalam 3 menit itu berbesar 3 menit? Kurang dari 30 menit Oh peran dari 30 menit 650 Berarti itu antusias banget ya Mungkin Yang dikasih 650 yang datangnya ribuan ya Iya Kenapa sih cuma 650 yang datang Ulang tahun seribuannya 150 Mungkin namanya 6.500 Kayaknya 5.000 5.000 juga Iya bener-bener Terus kalau nggak salah Rangkaiannya memang panjang ya Dari mulai Minggu kemarin Sampai 2 minggu lagi Sampai 22 September Nanti rangkanya Malah kan nanti ada lagi Itu 2 September Ada lagi rangka Ada lagi Acara Internasional Di bulan Oktober Bulan Oktober Ada acara apa tuh mas? Ada acara namanya Jagatali Internasional Art Festival Jagatali Art Internasional Festival Yang ada di Cirebon Ada di Cirebon Yang tepatnya itu Ada di Cirebon Dan biasanya Ada yang tampil Ada beberapa Sriman Dari Indonesia Makanya internasional Dari beberapa negara datang Tuh Info baru tuh Dari yang punya Cirebon nih Info Paling update Kalau kalian nyari tentang Cirebon Orang baik orang Cirebon Maupun orang luar Cirebon Itu bisa di Mungkin bisa di Instagram ya About Cirebon ID gitu Bagi saya yang orang Cirebon Juga tetep nih Kalau ada acara-cara terbangun nih Coba lihat ya Buat Cirebon ada acara apa sih gitu Jadi biar Makin update dengan Cirebon Nah itu kaitannya dengan event ya mas Nah kalau Saya lihat juga nih ya Satu tahun terakhir Saya tinggal di sini lagi nih ya Restoran Cafe Itu kayaknya Udah banyak banget ya Maksudnya Salah satu yang lagi rame ini Mungkin coffee shop ya Coffee shop di Cirebon Kelihatan Jadi coffee shop Cirebon sekarang Saya udah bisa Nggak bisa ngitung lagi Nggak bisa ngitung lagi ya Karena setiap bulan selalu ada yang baru Sebenarnya yang baru Betul Yang baru banget gitu Yang baru banget gitu Dan itu artinya Dan saya sebenarnya mereka yang lalu betul-betul adalah Pemiliki anak-anak muda Anak muda yang lalu betul Jadi itu parameter juga bahwa Istilahnya pengusaha-pengusaha muda di Cirebon ini Berani untuk tampil dan ber Apa namanya Ya bener Berani buka bisnis gitu di Cirebon Nah itu mulai coffee shop Terus mungkin apa nya Cafe-kafe lucu gitu ya Dan juga mungkin Yang saya lihat juga Chain chain besar Atau Dari franchise-franchise besar Dua mulai masuk ya Kayak Burger King dan lain sebagainya Itu Memang menganggap Cirebon itu Menjadi pasar yang besar sekali Ya Baik orang Cirebonnya sendiri Ataupun Orang Cirebon sebagai Cirebon sebagai tempat wisata juga ya 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 Nah ada kaitannya kan aja mas Kemarin kan Oh bukan kemarin sih Beberapa saat ini Lalu kan Dibuka tuh Jalan tol Cipali Ya Terus haru banget gak Atau Sekarang juga kalau gak salah ada Trans Jawa juga ya Nah itu Seberapa besar sih Mas yang selalu tinggal di Cireboni Dan tahu tentang Cireboni gitu Jadi Menaruh Daripada Tau Cipali Itu pertama Akses dari Jakarta-Bandung Terus semakin cepat Semakin cepat Dan Kemudian Memang ada dampaknya Adalah Menjauhan rurah Kalau saya pernah berarti Mulai dari Cirebon Cirebon Itu Membanyak rektor yang Tutup Ya Tetapi 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 Yang ada di Cirebon Misalkan Yang ada di Kawasan Batemba Tengah Tali Dan atau Gentong Semakin rame Gila rame kan Karena orang dari Tau Cipung Bon Langsung belak kiri Belak kiri Bisa empat Jadi Memang ada ini Harus itu pesat Yang orang mau datang Tau Cipung Bon Kemudian Itu kan dari wilayah barat Waktu gak ada Tau Cipung Bon Kemudian Dari Tau Cipung Bon Kemudian dari Tau Cipung Bon Kemudian dari Semarang Dari Tau Cipung Dari Tau Cipung Karena keserituan kan gak Mereka misalkan Dari Semarang Kemudian dari Tau Cipung Mereka notifikasi Mereka gak ngarang itu Mampil Tau Cipung Karena mereka Misalkan ke mobil Capek Tau Cipung Tau Cipung Tau Cipung Tau Cipung Tau Cipung Tau Cipung Iya betul. Maksudnya adalah mungkin Cirebon bisa dibilang salah satu kota yang memiliki makanan khas yang lebih dari satu ya? Betul. Kita bisa sebut ada apa juga Pak? Palgentong. Terus nasi jamblak, nasi lingkau, mikotselok, tau gud zirot, sate kalong. Namanya sate kalong, tapi intinya daging gerbau. Ini lumayan banyak ya? Jualnya, kenapa dinamakan sate kalong? Karena jualnya hari malam hari. Betul. Dan ada lagi, malanya saya ketemu yang agak unik. Apa tuh? Ketoprak itu ternyata di Jakarta sangat terkenal. Oh iya Pak? Ternyata terkenal. Tapi di Cirebon gue bilang, nyari perdagangan susah. Ternyata tidak terfokus ya? Iya, iya. Jadi sebenarnya itu sebenarnya apa namanya, kesempatan banget Pak? Membunikin kutokrak yang penting tepatnya dimana. Nggak karena sebenarnya jamblak nggak tertul dengan tempat gitu soal. Iya bener banget. Jadi ya itu salah satu mungkin alasan orang wisata Cirebon. Karena pertama itu mungkin wisata sejarah ya. Sejarah sejarah Islam. Terus teratolnya juga ya. Atau bergunjung tiara gitu ke Pakabun Jati. Tapi juga memang karena wisata kuliner ini. Bener-bener nih banyak orang Bandung, orang Jakarta datang ke Cirebon buat wisata kuliner terus balik lagi gitu. Cuman nginep mungkin satu malam ya gitu ya. Seperti itu di pas weekend saja. Nah, ya itu berarti menarik banget ya untuk perkembangan kota Cirebon ini. Dan mungkin ada ini nggak sih mas? Ada apa-apa yang berpengaruh negatif nggak sih terkadang perkembangan. Yang Cirebon yang sangat pesat ini. Ada dampaknya nggak sih yang bisa dilakukan? Ya, jadi kalau salah gini. Cirebon itu kan terasal dari kakak. Ini harus banget. Kampuran. Jadi di Cirebon itu enaknya kita itu bener-bener yang namanya keanekala zaman ya. Sepertinya itu sudah ada dari dulu. Contoh. Di Cirebon kita lihat ada masjid sabcipta di Kasepuan. Di depannya dengan jauh ada gereja. Tentang-tentang itu berada di beja atau sebesar di abang. Jadi itu dekat banget ya? Cirebon. Ke utara kita ada pihara di belakang. Tentangnya ada kontagi. Jadi bener-bener di Cirebon itu bener-bener yang namanya... Dulu susuk-usuk itu kompak. Dan ada di Cirebon namanya Masjid Pajar Gerahan. Dulu dibangun oleh berbagai sebu bangsa dari Indonesia. Jadi memang pada dasarnya... Nah di orang Cirebon itu sudah terbiasa untuk berbagi ya. Kemudian juga berhubungan satu... Budaya satu dengan budaya yang lain gitu. Jadi sudah sangat ini ya. Sampuran sekali ya. Terus kalau misalkan... Apa namanya? Untuk pas... Kalau misalkan apa ya... Jadi keras banget pas weekend itu kita macet ya. Itu... Buat saya yang pernah macet-macetnya di Jakarta gitu. Jadi kok ini hari Sabtu sama aja gitu. Seperti yang rasanya seperti di Jakarta gitu kan. Nah itu... Yang Mas lihat itu... Gimana sih emang itu... Jadi mungkin bagian dari perkembangan itu ya. Tidak bisa dipungkir bahwa... Kota itu berkembang. Mekanawisatanya, ekonominya ya. Salah satu dampaknya adalah... Dari macet dan transportasi itu sendiri ya. Dan itu gue bacitkan itu hanya... Contoh aja. Masalah tanggung puliner atau kakamot gitu. Iya. Mungkin biasanya di daerah klariatif. Kalau nggak salah hari Sabtu itu... Biasanya macet dari bat-bat itu... Sampai bahkan ke pintu tolnya gitu. Rakyat saya pernah... Lihat itu sampai ke flumborn gitu kan. Itu berapa kilometer? Ada mungkin 3 sampai 5 kilometer. Jauh banget. Tapi ya... Gak masalah sih. Semoga sih... Bisa ada solusi lah dari pemerintahan. Mungkin karena macet itu salah satunya... Kalian nggak ada parkiran ya. Iya. Sebenarnya. Sebenarnya macet itu sebenarnya ada manfaatnya. Hmm. Orang yang pasang balilo kelihatan. Kelihatan. Ini berdasarkan orang ini nih... Yang biasa suka lihat iklan. Membaca kan? Orang yang masang Spanthus kebaca. Oh nggak masang. Lewat aja ya. Ini bagus nih dilihat dari segi marketing itu. Bermanfaat gitu. Jadi semakin macet, semakin... Orang lama melihat... Terpapar oleh... Gini ya marketing. Makanya sudah. Kan saya punya teman-teman di radio kan, Macet semangat. Bagaimana orang... Bagaimana orang... Mengingatkan radio. Bahaya semakin macetnya di-update. Hmm. Itu semangat-mangat. Nah. Mungkin salah satu yang kekurangan di Kotak Cirebon itu adalah... Yang saya rasakan sedih atau mungkin masih juga melihat itu kurangnya ruang terbuka hijau ya. Betul ya. Maka dari itu... Yang dikejar itu biasanya tempat-tempat... Mall ya... Terus tempat-tempat... Makan dan sebagainya. Jadi makanya... Saya gomong... Terutama sama... Warna-gulia muda lah. Kadang usia yang masih antara 25 sampai 25 tahun. Kadang mereka masih baru rumah tangga. Punya 1-2. Maka bingung. Sebenarnya di tempatnya. Iya benar benar. Akhirnya mereka lainnya banyakan rumah. Makanya... Kalau saya bilang... Kayak di Kabupaten itu ada namanya hutan kota sumber. Iya benar benar. Itu... Karena mereka terbukanya... Ya lumayan kompet. Akhirnya ramai dari saling sampai sekitar. Iya benar. Jadi kadang-kadang main bersih itu juga... Beneran cuma untuk duduk... Ya untuk bersantai gitu. Makanya saya berharap... Kedepan itu... Kalau memang... Kawasan di Maret... Juga diibatkan dari... Pemuda... Pemuda... Pemuda ke Serbuan. Pemuda ke Serbuan. Pemuda ke Serbuan. Bisa jadilah makut buka yang... Ini banget. Signifikan dan juga... Bagus banget. Iya benar. Itu sih. Kemudian... Jadi mungkin... Ketanyaan... Apa nih? Ehm... Yang paling... Selain ini tadi... Disubuhnya... Mas Giner. Jadi... Event ini sekarang... Di Serbuan kan ada... Event itu... Namanya... Tripon Festival. Itu... Boleh bilang... Event tersebut... Karena selama 24 hari... Jadi... Ini... Event lebih modern. Kalau Guban... Sebenarnya ada... Report-nya juga sih... Seperti... Seperti... Dan... Ada sepat baru... 25... Event ini... Selama 22 hari... Event ini sebenarnya... Ingin... Depan itu adalah... Seperti... PNB... Dibuat reguler... Seperti itu ya... Artinya... Kepala... Ada... 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 Bandar... Для... Ada... Jadi... Bukan hanya... Dari... Insya... Dari... Itu... Penyelenggaranya siapa itu? Dari... Pontes... Yang... Ini... Itu... stream... Contes... Tampil... Tanpa harus... Dibayar... Tempil... Ternyata... Event... Ini... Event Jaga... di atas paling ini, di luar negara itu berbunuh dan berbunuh tiba-tiba di indonesia wah, jadi di sepani di luar dulu ya? dari di luar negara jadi, pokoknya buat teman-teman yang ingin lihat update baru, kemudian berita tentang Cirebon yang paling potnya apa, kita bisa langsung cek di instagramnya, di at about Cirebon ID selain instagram, ada apa lagi mas? biasanya bisa di cek? kita ada di facebook, di fanpage nya kita juga punya twitter buat Cirebon ID kita juga punya line same app buat Cirebon ID juga kita juga punya youtube waduh nanti bisa collab lagi nih buat Cirebon ID buat Cirebon TV kita punya app juga di android dan kita sekarang udah lagi ngembangin luar yaitu konten di sosial kita bikin namanya regal digital regal tantes dan kita ngembangin juga untuk mempastasi bagaimana event itu supaya kita lebih luas kita punya namanya Cirebon ticket jadi kerajaan about Cirebon ID sudah dibangun nih semuanya adalah semua dan ini digital media dari buat semua nih mungkin akan lebih di-publish lagi lah saya juga bersama-sama beberapa yang juga semantisi dari bidang digital kita kerjasama juga dengan Cirebon Teknovership untuk mendidik, membina anak-anak dari Cirebon kita belajar tentang tentang digital dunia digital ya mungkin bagaimana memanfaatkan dunia digital untuk bisa mengembangkan diri untuk bisa berkarya dan juga mungkin bisa mendapatkan uang seperti itu ya maksudnya paling segitu aja ya ngobrol-ngobrol nanti kita gak terasa jadi istilahnya saya ini udah lama banget nih pengen kunduk pantai-pantai sama Mas Giner ini dari saya waktu di UDI gitu jadi waktu masih mahasiswa S1 sampe udah S2 sampe baru pulang kecil pun baru keturutan ya keturutan sama Mas Agus akhirnya lah jadi bisa menambah jaringan menambah silaturahmi juga lah nanti kita bisa membangun Cirebon bareng-bareng gitu ya Mas ya paling segitu aja untuk video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan juga cek jangan lupa juga cek semua sosial medianya atau Cirebon ID segitu aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See ya